Intro Dua mayat bayi kembar dibuang kebak tanpa hebohkan warga Tiga mantan anggota DPRD Fak Fak jadi tersangka korupsi Intro Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi Beberapa berita dan informasi lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi EINUS Papua Bersama saya, Sarawuni Karisma, inilah EINUS Papua selengkapnya Warga di Perumnas Dua Wayna Kelurahan Heram, Kota Jayapura Dihebohkan dengan penemuan dua mayat bayi kembar yang dibuang di bak sampah Warga di Wayna Perumnas Jayapura dihebohkan dengan penemuan dua sosok mayat bayi di bak sampah Yang berada di sisi kanan jalan raya Wayna Perumnas, Kota Jayapura Dua sosok bayi yang diketahui kembar ini sengaja dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab Dengan dimasukkan dalam karton mie dalam bak sampah ini Kedua bayi kembar ini diperkirakan baru saja dilahirkan oleh ibunya Dan dibuang ke tempat sampah lantaran hasil hubungan gelap Kedua mayat bayi kembar ini juga masih menempel tali pusar Penemuan dua mayat bayi kembar ini bermula dari seorang petugas kebersihan Dari Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura, Marcelino Kou Yang melihat mayat kedua bayi ini saat hendak mengangkut sampah ke dalam mobil truk Awalnya dia mengira jika mayat tersebut adalah anak hewan yang mati dan dibuang dalam sampah Namun setelah diamati ternyata adalah bayi Tadi seperti apa abang melihat ada bayi itu? Dari pertama teman-teman saya yang angkat sampah dari bawah ini Dari bawah ini, dong lihat Dari jikir, tali perut papi atau tali perut sapi itu Jadi dong angkat, buang kasih naik Saing di atas bumi yang bongkar Yang bongkar bagi ini saya buang dari plastik hitam sedang Tentu plastik hitam sedang, dong Jadi dong disitu-situ Kedua bagi ini saya lihat pas mana itu jemung Jadi matanya di atas, jadi matanya belum terkitu Kedua mayat bayi kembar ini kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkarapolda, Papua untuk divisum Dari Jayapura, Papua, edisi Suwanto Ainews melaporkan